Bersiul dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan maka larangan untuk bertepuk tangan dan bersiul ketika waktu sholat. Maka kemudian disini ulama khilaf dalam pendapatnya apakah kemudian teks ini, ayat ini juga masuk kepada ranah selain sholat dalam kehidupan biasa. Maka dikatakan sebagian mengatakan iya, karena larangan bertepuk tangan dan bersiul itu masuk kepada konotasi sholat ataupun di luar konteks sholat. Akan tetapi sebagian para ulama mengatakan perkaranya adalah dibolehkan, karena konteks ini adalah hanya di dalam konteks sholat. Maka dikatakan maka yang rajih yang kuat adalah bersiul ketika adanya kebutuhan, yang dikatakan sebagian para ulama adalah dengan memasukkan jarinya, kemudian mengeluarkan suara, maka secara hukum ini adalah perkara yang ajazabihi, adalah perkara yang dibolehkan. Itu pun dikatakan sebagian para ulama adalah ketika memang adanya kebutuhan, bukan kemudian hanya dengan senang, kemudian kita mengeluarkan siulan, atau dengan mengganggu orang lain, maka secara hukum adanya kebutuhan maka boleh digunakan. Allah Ta'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!